halo halo semuanya Selamat pagi Selamat siang Selamat sore jumpa lagi dengan Mr Andre kali ini di channel Dewas Project ya teman-teman kali ini kita akan bagian kepada teman-teman sebuah ilmu baru kali ini teman-teman saya mau mengenalkan teman baru saya nih namanya si grupi ikan cupangnya cantik-cantik ya teman-teman oke oke tapi bukan ini yang mau kita kenalin ke teman-teman tapi kali ini kita akan belajar tentang sebuah kain teman-teman ini adalah kain tenun Bali kain tenun ini dibuat dengan alat tenun yang masih sangat tradisional belum menggunakan alat-alat modern kali ini kita akan pergi berjalan-jalan ke sana kita langsung ke pembuatannya seperti apa sih bentuk alat pembuatannya alat tenunnya seperti apa dan bisa menjadi sangat indah kita langsung saja ke videonya cekidot selamat menikmati hai oke teman-teman kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat pembuatan alat tenun tenun Bali hasilnya tuh sangat luar biasa teman-teman tadi udah kita lihat juga hasilnya tuh sangat halus ini sangat bagus untuk kita pakai sehari-hari bisa dijadikan baju bisa dibagaikan alat baju resmi juga bisa ini pemandangan di kita menuju lokasi sangat bagus-bagu juga teman-teman di atas jembatan ini banyak pohon-pohon memang di daerah kita di rumah yang daerah kegunungan ya teman-teman ya lumayan tidak terlalu rame daripada kemarin waktu lebaran-lebaran itu aduh kita susah untuk jalan kemana-mana teman-teman sekarang udah mulai lancar nih sudah mulai beraktifitas dengan seperti biasanya oke teman-teman kita nikmatin dulu perjalanan kita sampai lokasi sambil tiduran dulu teman-teman wah itu banyak sekali air teman-teman ini adalah sebuah jembatan yang namanya lupa aku nampak ini ada wisata teman-teman di sini di bawah jembatan ada wisata yang bagus banget wisata air gitu teman-teman ada prestonya juga namanya kali undang-undang oke teman-teman bentar lagi sampai nih ternyata belum sampai teman-teman perjalanan kurang lebih hampir satu jam lebih teman-teman sampai ke lokasi tempat kita melihat pabrik teman-teman buat anak muda seharusnya juga seperti kita juga teman-teman ya harus selalu melestarikan dan mau belajar tentang kebudayaan Indonesia terutama dengan alat-alat pengapa kerajinannya dengan seperti alat tenun batik ini jalannya semakin kecil teman-teman karena udah mau sampai ini arahnya ke atas nih daerah lumayan berbukit di tempat yang akan kita tuju di sini juga banyak sayong atau kabut teman-teman di daerah kita nyebutnya sayong ya atau kabut perjalanannya lumayan ya teman-teman ya tapi ya kita akan terbayarkan dengan ilmu yang akan kita dapat hari ini yaitu kita akan belajar mengenai cara membuat kain Bali dengan alat tenun yang masih tradisional belum menggunakan alat yang modern kawan-kawan seperti apa sih alat tenunnya dan apakah bener-bener tidak menggunakan tenaga listrik untuk menggerakannya dan memintal benangnya coba nanti kita lihat 2000 years later kain tenun Bali ini teman-teman kita akhirnya udah sampai teman-teman kain tenun Bali Bali ini ya sebenarnya ini sudah turun temurun teman-teman seperti yang sedang kita saksikan sekarang ini ini dari kakek neneknya juga sudah diwariskan ini selain bentuk dari budaya ini juga ini juga menjadi cenderamata buat wisatawan juga menjadi komoditas dunia fashion teman-teman jadi ini di Bali ini banyak sekali ya ala kerajinan kain tenun yang masih tetap mengandalkan alat tenun yang masih tradisional teman-teman disini itu di Bali ini menenun kain itu menjadi aktivitas sehari-hari ya bahkan di daerah di desa yang sedang kita datangi kali ini di daerah pegunungan ini ini hampir semua orang desainnya bisa memenuhi dari orang tua mereka secara turun temurun nih ini ibu yang ini tadi dikelilingi apa masyarakat sekitarnya itu udah dari turun temurun sedangkan kain tenun yang disini tuh banyak sekali digunakan karena dipakai untuk pacara penting teman-teman kalau di masyarakat di sini ya misalnya pacara patung gigi perkaringan hari raya kremasi dan pacara kagaman lainnya pasti menggunakan kain tenun sedangkan proses ini teman-teman yang sedang dihasilkan ini diawali dengan apa teman-teman dengan menengkal benang jadi benangnya itu dipintal dengan sebuah alat ini teman-teman ya benang ini sudah diwarnai teman-teman sebelumnya diwarnai merah ada yang kuning dan lain-lain ya kemudian digintir atau dipilah lalu baru ditemui menjadi kain kain yang kita datang ini adalah kain tenan-tenan kain songket teman-teman jadi kain ini ditemui dengan menisipkan benang perak emas tembaga atau benang warna di atas lungsin ini mendasari bentuk corak yang diinginkan teman-teman jadi kenapa warna dari kain teman di Bali itu berwarnanya kok bagus mengkilap karena di CCP juga dengan benang perak emas atau tembaga teman-teman bagi kalangan lain-lain teman-teman mungkin misalnya ingin menenun dengan warna yang lain itu bisa juga nah yang jelas kalau yang di sini adalah untuk keagamaan yang itu menjadi standar dalam budaya di sini untuk upacara ritual sendiri teman-teman ini coraknya itu menjadi sakral kalau sudah diberkati dan itu tidak diganggu namun pada dasarnya teman-teman orang-orang Bali itu sangat terbuka dengan corak corak baru yang diambil dari sekitarnya jadi teman-teman misalnya mau coraknya apa bisa aja misalnya corak daun atau bunga dan lain-lain pernah dasar dari tenung Bali ini umumnya adalah warna cerah ya teman-teman seperti gambar yang tadi awal di awal video ya seperti itu kawan-kawan oke teman-teman demikian sharing kita hari ini ya seperti ini alat tenungnya ya akhirnya kita tahu juga ya kalau di Bali itu masih menggunakan ini ya kain balinya itu masih menggunakan kala teman seperti seperti ini ya kayunya reng-reng ya kalau orang jalan nyebut ada orang di teman gitu ya itu ada pipa nya juga ya Oke teman-teman kita bertemu di video-video yang lainnya Terima kasih udah nyasih video kita kita bertemu di video-video yang lain ya kita akan explore kemana aja di seluruh dunia sampai jumpa dadah